Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya, jodoh Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk beri dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 5 November 2023. Reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Oke. Oke Aquarius, sekarang kita mulai. Oke yang pertama ada kartu di Empress, terus 10 koin, oke? Knight of Pentacles, 9 koin, 4 pedang, the star, 2 koin, 8 pedang, dan tema kalian minggu ini kartunya Ace of Wands ya. Oke terus, by the way, di bawahnya ada kartu 5 koin. Oke, jadi ceritanya Aquarius, beberapa dari kalian untuk minggu ini memang lagi fokus banget ya untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang telah kamu hadapi selama ini. Mungkin dikarenakan ada yang pernah mengalami kekurangan akhir-akhir nih ya dalam kehidupan kalian. Mungkin ada suatu hal yang terasa kurang lengkap gitu akhir-akhir nih. Aquarius misalnya mungkin ada yang merasa kesepian banget ya. Mungkin ada yang lagi kurang merasa diperhatikan, kurang mendapat dukungan dari orang lain ya. Bisa juga mungkin ada yang pernah mengalami kesulitan keuangan akhir-akhir nih. Dan semuanya itu masih akan kamu cari jalan keluarnya untuk minggu ini Aquarius. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Kalau perlu, silakan gunakan intuisimu. Soalnya intuisimu memang lagi bagus banget ya Queen of Cups di bawahnya. Jadi gunakan intuisimu ketika akan mengambil langkah dan keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya untuk minggu ini. Oke, di bawahnya ada kartu Empat Cawan dan Queen of Cups. Jadi sepertinya akhir-akhir nih beberapa dari kalian memang lagi semangat tinggi untuk mengejar ambisi dan target masing-masing. Walaupun memang ada suatu hal yang masih membuat dirimu itu kurang puas Aquarius akhir-akhir nih Empat Cawan. Jadi mungkin ada suatu hal ya, sebuah kondisi tertentu yang telah membuat dirimu itu kurang bisa menerima keadaan ya. Mungkin lagi kurang puas mengenai hasil yang telah kamu terima selama ini ya. Akan tetapi di sisi lain memang tetap ada semangat tinggi kok. Ya semangat untuk bekerja, mencari uang ya. Semangat untuk mencari jalan keluar. Semangat untuk mengejar target. Walaupun memang hatimu itu pernah mengalami ketidakpuasan akhir-akhir nih. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 5 koin, aku lihat minggu ini memang ada usaha untuk keluar dari sumber kekurangan yang telah kamu hadapi selama ini ya. Oke, dan lihat tema utamamu kali minggu ini kartunya Ace of Wands. Satu tongkat yang melambangkan semangat baru, gairah baru, motivasi baru ya. Jadi secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi tiba-tiba akan memiliki sebuah semangat baru ya. Jadi semangatmu itu tiba-tiba pulih kembali Aquarius ya. Jadi bagi kamu yang lagi kekurangan semangat akhir-akhir nih, tenang saja. Semangatmu akan kembali muncul untuk terus melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin ada yang semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang. Semangat untuk menyelesaikan masalah tadi, 5 koin. Semangat untuk mengejar target dalam minggu ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya The Empress, 10 koin, 4 pedang, dan The Star. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius di sini ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu memang beberapa dari kamu memang lagi fokus banget untuk kembali merawat dan menjaga. Menjaga apapun yang kamu miliki, menjaga apapun yang sedang kamu lakukan, agar apa agar lebih tumbuh dan berkembang. Terutama yang berkaitan langsung dengan segi keuangan dan keluarga. Ya, 10 koin. Nah, misalnya mungkin ada yang lagi fokus ya untuk terus menjaga keluarga di rumah. Ya, mungkin lagi ingin memperbaiki masalah keluarga, masalah keuangan. Ya, fokus untuk selalu menjaga keuangan agar lebih stabil ke depannya dan sebagainya. Dan tenang saja, semuanya akan kamu hadapi dengan semangat baru. Kali ini, Ace of One sebagai tema utama. Jadi ada motivasi baru untuk terus menjaga dan merawat kondisi keuangan dan keluarga di awal minggu. Selain itu, kedua kartu ini termasuk kartu yang sangat positif. Soalnya kedua kartu ini sama-sama melambangkan abundance kelimpahan. Cukup bagus kok energinya ya. Jadi, beberapa di antara kalian justru akan lebih menikmati kelimpahan. Terutama dalam segi materi. Mungkin dikarenakan kondisi keuangan tiba-tiba akan terasa lebih lancar gitu ya. Lebih stabil di awal minggu langsung ya. Oke, di bawahnya ada kartu The Star dan Empat Pedang. Jadi, sepertinya di awal minggu memang ada juga yang lagi belajar untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang pernah menimpamu selama ini. The Star. Jadi, ada perasaan optimis untuk terus mengejar harapan barumu. Belajar untuk bangkit, untuk memulihkan keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi, silakan gunakan waktu untuk istirahat. Bagi kamu yang pernah terluka hatinya, akhir-akhir ini Empat Pedang. Terus, bagian lain bisa dikatakan juga. Mungkin kan itu lagi butuh waktu yang agak lama, Aquarius. Untuk mempertimbangkan sebuah keputusan sebelum bisa bergerak maju ke depan. Jadi, gunakan waktu untuk memikirkan semuanya sedalam mungkin. Empat Pedang sebelum bisa mengambil keputusan di awal minggu. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Knight of Pentacles. Sembilan koin, dua koin, dan delapan pedang. Jadi, sepertinya di akhir minggu memang ada usaha untuk memperbaiki ataupun meningkatkan ya kondisi dalam kondisi finansial dan keuangan. Sembilan koin. Jadi, tiba-tiba pikiranmu itu lebih fokus ke arah keuangan Aquarius di akhir minggu. Sembilan koin. Dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan tempo yang cukup lambat kali ini. Ya, Knight of Pentacles. Jadi, tiba-tiba mungkin energinya itu lagi melambat di akhir minggu. Jadi, bagi kamu yang lagi punya target keuangan. Silahkan lebih sabar, lebih pelan-pelan saja rencanakan ulang strategimu secara detail Knight of Pentacles sebelum mengejar sebuah target dalam keuangan tadi. Sembilan koin. Oke, di bawahnya ada kartu delapan pedang dan dua koin. Jadi, sepertinya di akhir minggu ada juga yang lagi penuh dengan pertimbangan di sini. Dua koin. Jadi, kira-kira apa keputusan yang perlu diambil. Jadi, silahkan gunakan waktu untuk mempertimbangkan pro kontranya seperti apa. Resikonya seperti apa ketika akan mengambil keputusan. Terhadap kehidupan kalian masing-masing. Ya, akan tetapi di sini ada kartu delapan pedang. Jadi, mungkin hatimu itu masih kurang percaya diri Aquarius di akhir minggu. Tiba-tiba entah kenapa memang hatimu itu lagi agak pesimis gitu ya. Pesimis ketika mempertimbangkan sebuah keputusan. Kurang pede ketika akan menghadapi sebuah pilihan dan keputusan di akhir minggu nanti. Jadi, coba diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan. Dan ingat tema utamamu Ace of Wands. Jadi, tetap ada gairah baru, motivasi baru untuk mengejar target dalam keuangan tadi 9 koin. Mungkin lagi semangat baru untuk mempertimbangkan sebuah keputusan yang tepat ya di akhir minggu. 2 koin. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, Aquarius sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Hermit, terus 2 cawan, 8 koin, dan 9 koin. Oke, langsung kita bahas ya. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 2 cawan dan The Hermit. Jadi, bisa dikatakan minggu ini memang ada usaha untuk menjalin ataupun memperbaiki, mempertahankan hubungan dengan orang-orang di tempat kerja. Ya, 2 cawan. Jadi, bagi kamu yang sedang bekerja sekarang ini, disarankan untuk lebih semangat lagi. Soalnya minggu ini kan lagi berusaha keras untuk menjalin hubungan, memperbaiki hubungan dengan orang-orang di kantor, dengan customer, dengan rekan bisnis, dan sebagainya. Terus, bagian lain bisa diartikan juga mungkin ada semangat untuk bekerja sama. Ya, mungkin lagi membahu dengan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor. Ya, mungkin lagi bekerja sama dengan seseorang untuk menyelesaikan masalah keuangan, untuk mengejar target misalnya. Ya, jadi silakan gunakan waktu juga untuk aneh yang sama mendalam. Ya, mungkin ada suatu hal yang perlu kalian pikirkan lebih dalam akorius minggu ini. Mungkin lagi berusaha mencari tahu ya, kira-kira langkahnya seperti apa untuk mengejar target. Keputusan apa yang perlu diambil. Ya, solusi apa yang perlu diambil ketika ingin menyelesaikan masalah keuangan tadi. 5 koin, ya. Jadi, bagi kamu yang lagi punya masalah tertentu, disarankan jangan buru-buru ya. Minggu ini coba gunakan waktu untuk anehisa mendalam, The Hermit. Ya, cari tahu dulu sumber penyebabnya masalahnya apa, jangkronnya seperti apa, dan lain-lain. Kalau perlu, minta bantuan ataupun pendapat dari orang lain untuk mempermudah jalanmu, akorius. Dua cawan, ya. Dan semuanya itu masih akan kamu hadapi dengan semangat baru kok. Ya, minggu ini, Ace of Wands. Jadi, tiba-tiba ada semangat baru untuk terus memperbaiki keadaan. Semangat baru untuk terus mengejar target dalam minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu 9 koin dan 8 koin. Jadi, bisa dikatakan minggu ini memang ada bentuk kerja keras nih, akorius. 8 koin, ya. Kerja keras untuk mengejar target cintamu masing-masing. Ya, ini berlaku untuk single dan couple, ya. Apalagi tema utamamu kan Ace of Wands. Jadi, tetap ada gairah baru, semangat baru untuk mencintai seseorang, untuk mengejar target cintamu masing-masing. Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan kerja keras tentunya. 8 koin, ya. Terus, di sampingnya ada kartu 9 koin nih. Kartu ini melambangkan energi independen, ya. Terus, sementara bagi yang lain, ya. Yang lagi single, mungkin minggu ini bisa dikatakan tiba-tiba kan itu lagi ingin sendirian, ya. Mungkin lebih fokus untuk merawat diri sendiri ketimbang memikirkan urusan cinta, ya. Sedangkan bagi yang lagi couple, mungkin tiba-tiba lagi belajar untuk independen, ya. Mandiri, tidak selalu bergantung dengan pasangan masing-masing, ya. Walaupun memang kan itu lagi semangat baru, ya. Untuk mengejar target cinta kembali untuk minggu ini, ya. Oke, teman-teman, kalian sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.